Intro Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021 Saya, atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara Sebagai mahasiswa Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Dan membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Yang selanjutnya mahasiswa ini Kami serahkan kepada dekan fakultas di lingkungan Universitas Majalengka Untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik Sebagaimana mestinya Kepada Rektor, didampingi Wakil Rektor 1 dan 2 Mohon berkenan untuk menyematkan jas almamata Diikuti oleh seluruh peserta PKKM Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinnaslainu'alaumuridunyawatin Wassalatu wassalamu'ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Bursalin Wa'ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du Di sini kita kebagian materi pertama Yaitu tentang etika dan adab Yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Yang terhormat berbandingkan Dr. Haji Abu Syahabuddin, MAG Mulia Samtu S.A.I.M.A.G Pak WD2 Jadi nanti dengan Ibu Dian Ada di sana Jadi kita itu Tindarilah troko, lalai, dan angku Artinya Mana ini COVID? Jangan! Setiap saat kena terpapan malah Jadi repotin Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Hari ini kita bisa berkumpul Di tempat ini PIS-EPA itu adalah Menjadi paktulitas yang Unggul Dan terdepan Unggul dan terdepan Persekataan nasional pada tahun 2026 Jadi kita ada waktu Selamat bergabung Silahkan terus mencari ilmu Lailah ilmu sebanyak-banyaknya Yang asal belajar Tapi seru-seru Insya Allah suatu saat berpapakal Ketika anggap ilmunya Juga bisa pas banyak Juga bekerja Insya Allah menjadi amal soe Amin Tadi kan di Misi jawab kali itu Ada yang namanya Penelitian atau riset Nah penelitian Semetap Penelitiannya Kayak gimana Pak? Mohon motivahnya Kepada kami Yang bukan dari background pesantren Agar bisa menyesuaikan diri Pasal perlindungan ini Terima kasih Baik Untuk yang pertama Saya ucapkan terima kasih Kepada yang terhormat Bapak Jumul Yasyamsul Selaku Pemateri kedua Pada acara PKKMB hari ini Bukti nyata Bahwa Fakultas Agama Islam Memiliki Satu kapasitas Keunggulan Dalam rangka Membina Atau mengembangkan Karir Adik-adik sekalian Yang masuk Menjadi keluarga besar Resi kali ini Tentang keuangan Yang ada di Fakultas Agama Islam Selamat datang Kepada Bapak Wakil Rekanua Sebelum kegiatan inti Ada yang disebut dengan Apersepsi Apersepsi Jadi bagaimana caranya Supaya peserta didik kita Konsentrasi Bagaimana tadi telah disebutkan ya Buatkan hati Dekatkan hati Untuk Pindah Pindah ke lain hati Maksud disini Kuatkan hati anda Untuk Tidak Pindah ke prodi lain Kan akan munculnya yang 25% ya Tagihan-tagihan itu Kalau misalkan Mau bayar lebih dari itu Bisa Nanti tinggal dihapus Dikuti Coba dibuka aja Nah Pertanyaan-pertanyaan itu Akan dibahas oleh Pemateri kita yang sangat Luar biasa ini Bapak Gilang Maulana Jamaludin MPD Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Rangkaian acara Demi acara Telah kita lakukan Tadi setengah 12 11.30 Sudah mulai Persiapan penutupan Pelaksanaan Dan Nahi 12 Tapi karena Tadi ada makan dulu ya Jadi Padang Selat dulu Kita menurut sedikit Adik-adik Peserta PKKB Semuanya sudah Diterima menjadi Mahasiswa Universitas Semajar Mulai nanti Besok Senin Lusa Kita sudah mulai Kepercayaan Itu saja Dan Semoga Kegiatan PKKB Yang telah Kita semua Laksanakan Allah Meridoi Allah Mengampuni Allah Berkaitan Semoga Semoga Menjadi Ilmu Yang Berkaitan Dengan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Hirobin Alamin Pada hari ini Sabtu Tanggal 25 September 2021 Pukul 12 Lewat 40 Menit Di Jampai Saya Waktu Sembarat Atas Nama Rektor Bersambung Majalengka Dengan Smi Menutup Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Maju Baru PKB Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021 2020 1, 2, 1. Terima kasih telah menonton!